. Dalam kisahnya diceritakan, di daerah yang sekarang dinamakan Tapanuli, dulu terjadi letusan gunung berapi. Karena letusan gunung berapi itu cukup dahsyat, di tempat ini banyak penduduknya yang mati terkena semburan lahar panas serta bebatuan yang disemburkan dari gunung berapi tersebut. Namun, meskipun letusan itu sangat hebat, banyak juga yang berhasil menyelamatkan diri. Letusan gunung api di daerah Tapanuli ini menurut tuturannya membentuk sebuah danau yang kini dikenal dengan nama Danau Toba. Terdapat empat orang bersaudara, masing-masing bernama Opung Silitonga, Opung Silamponga, Opung Silaitoa dan Opung Sintalanga berhasil selamat dari letupan gunung berapi. Mereka berempat menyelamatkan diri meninggalkan tanah Tapanuli menuju ke arah Tenggara. Dalam penyelamatan diri itu, keempat bersaudara tersebut naik sebuah rakit menyusuri pantai bagian barat pulau Suwarna Dwipa yang sekarang bernama Pulau Sumatera. Siang malam mereka tidur di atas rakit terus menyusuri pantai. Berbulan-bulan mereka terombang ambing di lautan tanpa tujuan yang pasti. Persediaan makanan pun dari hari ke hari semakin berkurang. Keempat bersaudara ini juga sempat singgah di pantai untuk mencari bahan makanan yang diperlukan. Entah apa sebabnya, suatu hari ketiga saudara Opung Silamponga enggan diajak untuk meneruskan perjalanan. Padahal ia pada waktu itu dalam keadaan menderita sakit. Mereka pun turun ke daratan dan setelah itu menghanyutkan Opung Silamponga bersama rakit yang mereka naiki sejak dari tanah Tapanuli. Berhari-hari Opung Silamponga tak sadarkan diri di atas rakit. Pada suatu ketika, Opung Silamponga sadar begitu merasakan rakit yang ditumpanginya menghantam suatu benda keras. Saat matanya terbuka, ia langsung kaget karena rakitnya telah berada di sebuah pantai yang ombaknya tidak terlalu besar. Lebih mengherankan lagi, begitu terbangun badannya terasa lebih segar. Segeralah dia turun ke pantai dengan perasaan senang. Ia tak tahu sudah berapa jauh berlayar dan di mana saudaranya berada. Yang dia tahu, kini telah mendarat di suatu tempat. Kemudian Opung Silamponga tinggal di pantai tersebut. Kebetulan di pantai ini mengalir sungai yang bening. Pikirnya, disinilah tempat terakhirnya untuk bertahan hidup, jauh dari letusan gunung berapi. Setelah sekian lamanya Opung Silamponga menetap di sini, yang menurut cerita tempatnya terdampar itu sekarang bernama Gerui, terletak di Kabupaten Lampung Barat. Karena merasa sudah lama bertempat tinggal di daerah pantai, Opung seorang diri akhirnya melakukan perjalanan mendaki gunung dan masuk ke dalam hutan. Suatu ketika tibalah ia di sebuah bukit yang tinggi dengan panorama yang indah. Pandangannya mengarah ke laut serta di sekitar tempat itu. Kegembiraan yang dirasakannya, tanpa sadar dia berteriak dari atas bukit dengan menyebut kata Lapung. Lapung dalam bahasa Tapanuli berarti luas. Keyakinannya, pastilah di sekitar situ ada orang selain dirinya. Dengan tergesa-gesa, dia turun dari atas bukit. Sesampainya di tempat yang dituju, Opung bertekad untuk menetap di dataran tersebut untuk selamanya. Ternyata apa yang selama ini diyakininya memang benar, setelah cukup lama tinggal di sini, Opung akhirnya bertemu dengan penduduk yang lebih dulu menetap di tempat ini dengan pola hidup yang masih tradisional. Tapi, meskipun demikian, penduduk itu tidak mengganggu Opung bahkan di antara mereka terjalin tali persahabatan yang baik. Daerah yang disebut Lapung tersebut bernama Skala Brak. Tuturan cerita rakyat di sini mengatakan bahwa nama Lampung berasal dari nama Ompung si Lamponga. Namun ada pula yang menuturkan kalau nama Lampung diambil dari ucapan Opung saat ia berada di atas puncak bukit begitu melihat dataran yang luas yaitu Lapung. Berdasarkan hikayat di Lampung, maka besar kemungkinan bahwa nenek moyang orang Lampung berasal dari suku Batak. Di antara Lampung dan Batak banyak persamaan, terutama dalam bahasa, misalnya Lampung menggunakan tulisan Kaganga, Batak menggunakan tulisan Kaganga pula. Lampung mempunyai salah satu kebuadayan yang bernama Buwe Manik, Batak mempunyai Marga Manik, di samping itu orang Batak mengakui bahwa mereka adalah satu keturunan dari orang Lampung. Dalam riwayat ini disebutkan, Sang Bebatak menuju ke arah utara, menurunkan garis keturunan suku bangsa Batak. Sang Bebugis menuju ke arah timur, menurunkan garis keturunan suku bangsa Bugis dan Sang Bededuh menuju ke arah timur selatan yang merupakan garis keturunan suku Lampung. Salah satu sumber menyebutkan bahwa pada zaman dahulu provinsi ini bila dilihat dari daerah lain, seperti Melampung atau Terapung. Sebab wilayahnya sendiri pada waktu itu sebagian besar dikelilingi oleh sungai-sungai dan hanya dihubungkan deretan bukit barisan. Karena daerah ini pada saat itu tampak terapung, lalu muncullah sebutan Lampung, Melampung. Terima kasih telah menonton!